Halo Mas Indra, apa salah satu kesalahan di masa lalu yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup? Ada masanya dalam hidup saya yang saya urusin itu cuma musik, saya gak peduli hal lain gitu. Tapi ternyata hidup itu terlalu luas untuk dihabiskan, cuma melakukan satu hal yang kita kuasai. Ada satu momen berat di mana musik gak bisa menghidupi saya, akhirnya harus cari berbagai cara untuk bertahan hidup dan belajar hal-hal baru. Di momen itu tersadar bahwa ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, asal kita mau untuk menurunkan ego, mau untuk terus ngosongin gelas kita biar bisa diisi hal-hal baru. Dan sekarang rasanya pengen terus belajar aja apapun itu, selagi masih ada usia, mudah-mudahan masih bisa belajar. Wah, makasih Mas Indra. Halo Mas Yuan. Halo. Mas, apa sih salah satu kesalahan di masa lalu yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup? Oke, kesalahan di masa lalu ya, yang bisa saya jadikan pelajaran kesininya gitu untuk diperbaiki, itu lebih ke persiapan sih, persiapan-persiapan untuk menghadapi sesuatu gitu. Jadi dulu itu santai banget hidupnya, santai banget jadi kayak gak mikir. Kalau istilah orang isikan, isi go, yaudah. Nah, misalnya besok mau gimana, besok aja dipikir gitu. Itu kayaknya bukan hal yang baik gitu ya. Mungkin ada sih orang yang berpikir bahwa yang besok mungkin gak usah terlalu dipikirkan. Bener juga, biar kita gak kebeban gitu kan. Tapi kalau terlalu santai juga, gak bagus juga. Karena kita biar bagaimanapun butuh tuh yang persiapan. Misalnya mau kerja, mau kayak main musik gitu ya, mau rekaman gitu misalnya. Nah, besok aja deh, nanti-nanti aja alatnya gitu. Tau-tau besok pas di studio, ih ini ketinggalan atau ih belum ada, ih yang kecil-kecil tuh kadang-kadang bikin mood jadi hilang, itu kan kurang bagus gitu. Dan itu kalau di saya tuh kesemua hal biasanya. Jadi, apapun tuh biasa gampangin gitu. Nah, itu saya jadikan pelajaran banget. Jadi, sekarang lebih memperhatikan hal-hal kayak gitu. Apapun ya, bukan cuma di musik, di keluarga misalnya, yang berhubungan dengan waktu gitu ya, berhubungan dengan finansial. Terus apapun, saya merasa sangat perlu tuh kita persiapan. Mending kita persiapannya agak panjang, kita punya plan banyak gitu, plan A, B, C. Karena kita nggak tahu kan, ada hal-hal darurat apa yang akan terjadi besok atau ke depan gitu. Itu kayaknya, apa ya, hal yang paling saya ingat deh sekarang. Kalau bisa sih, semua sekarang tuh udah dipersiapkan, apapun itu. Jadi, kita lebih teratur, lebih tertata hidupnya. Dan positifnya adalah, pikiran lebih sehat, fisik juga pasti lebih sehat kan. Karena, ya tak gitu, semua diatur, istirahat, makan, gitu. Jadi, semuanya udah, apa namanya, udah ada, kalau bisa, udah ada jadwalnya. Dan udah kita persiapkan dengan baik sebelum kita eksekusi, gitu. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama. Halo, Mas Ibu. Halo. Mas, apa sih salah satu kesalahan di masa lalu yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup? Dulu itu, dulu itu merasa bahwa aku bisa menguasai waktu. Jadi, mau melakukan sesuatu itu kayaknya masih bisa di nanti deh. Masih bisa dikejar kok. Masih bisa, masih ada besok, masih ada ini, masih ada itu. Itu sebenarnya, kalau sekarang dipikir-pikir itu sebenarnya sebuah alasan bahwa saya itu malas. Jadi, sekarang baru terasa bahwa ternyata, apa namanya, waktu yang berjalan itu gak bisa kita puter lagi. Banyak hal yang harusnya bisa aku kerjakan dulu, ya sekarang pada akhirnya udah gak bisa dikerjakan lagi, gak bisa dilakukan lagi. Kalau enggak ya, pekerjaan yang jadi numbuh, itu sesuatu yang harusnya bisa dihindari dulu. Ya, intinya, kalau sekarang tuh lebih, harus lebih bisa memanage waktu, mengatur waktu buat pribadi, buat kerjaan, harus bisa. Kalau enggak, kan selalu pasti. Gitu saja mas? Ya. Oke, makasih mas Ibu. Sama-sama. Halo mas Ang. Halo. Mas, apa sih salah satu kesalahan di masa lalu yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup? Ya, saya tuh dulu selalu nunggu mood ya, apa inspirasi gitu lah, apa mungkin dorongan dari orang mungkin atau gimana ya. Soalnya, kalau punya ide, harusnya langsung dilakukan gitu, misalnya, atau harus kamu bikin sesuatu lah gitu, tapi antar lah, itu bisa nanti. Misalnya gitu, itu berulang terus tuh begitu. Jadi ya, lama-lama ketinggalan gitu, jadi udah waktunya, harusnya udah bikin dari kemarin, tapi gak dilakukan, gak sekena dilakukan, nunggu waktunya tepat atau yang tadi mood itu baru bergerak. Akhirnya ya, ketinggalan jadinya. Terus, misalnya kayak kuliah hampir 10 tahun, macem-macem lah gitu, belajar apa gitu, jadi baru belajar sekarang, sekarang gak mau lah. Sekarang pokoknya, kalau, apa namanya, punya ide atau apa yang bisa dilakukan atau kalau punya sesuatu yang bisa diwujudkan gitu, lakukan sekarang. Wow, terima kasih mas Ang. Sama-sama. Aku terima semua yang terjadi Dan takkan sedetikmu Aku menyesalinya Dan takkan sedetikmu